Intro Akibat aksi nekatnya mencuri sebuah sepeda motor milik korbannya yang sedang asik tertidur, tiga orang pelaku curanmor tersebut harus merasakan dinginnya dinding sel tahanan Polsek Medan Kota. Selain dikurung, satu di antara tiga tersangka yang merupakan napi asimilasi terpaksa diberikan tindakan tegas terukur dan terarah oleh petugas karena mencoba kabur saat dilakukan pengembangan kasus. Berbekal rekaman CCTV yang didapat dari perumahan turi residen yang tak jauh dari lokasi kejadian, serta ditambah informasi yang didapatkan dari warga sekitar, unit tim khusus anti-bandit Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku. Kanitreskrim Polsek Medan Kota Ibnu M. Ainul Yakin mengatakan, tersangka utama dalam kasus curanmor ini adalah RBS yang merupakan napi asimilasi yang baru saja dibebaskan. Sedangkan untuk tersangka MAP merupakan penadah barang curian dan tersangka RE merupakan perantara. Jadi kita ingin take up Polsek Medan Kota berhasil mengamankan pelaku curanmor, di mana pelaku tersebut juga termasuk napi asimilasi, di mana dia keluar bebas karena program COVID-19 tersebut. Terakhir aksinya itu di mana? Jadi kemarin pada saat melakukan aksinya di Jalan Turi, wilayah Medan Kota, di mana korban pada sedat duduk di Keditua, kemudian tertidur dan diambil oleh tersangka kunci sepeda motor bersama dengan sepeda motor. Artinya tidak merusak kunci pengaman sepeda motor? Tidak, karena diambilnya dari yang tidur tersebut, kemudian dilarikan dan tertangkap kamera CCTV. Korban tadi itu lagi maupun? Korban, karena sedang keadaan di bawah naungan tua. Jadi kita kejar, kita dapatkan barang bukti berserah tersangka, kemudian kita lakukan pengecari yang TKP lain, tersangka mencoba melarikan diri, kemudian kita lakukan tembakan terukur di kaki sebelah kanan. Sampai terkampasitif, beneran ya? Untuk aksinya ada terkampasitif. Bang, itu napi asimilasi terkait kasus apa sebenarnya? Napi asimilasi kasus pencurian. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.